Intro Halo semuanya, kami dari kelompok 3 Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang produk yang kami rancang dan kami produksi Produk kami ini bernamakan Masker Shield Masker Shield adalah gabungan dari produk masker dan face shield Maka dari itu kami menyebutnya Masker Shield Fungsi utama dari Masker Shield ini adalah sebagai alat pelindung diri dari percikan droplet atau debu Sebagai fungsi lainnya ada fungsi tambahan, yaitu sebagai salah satu penunjang fashion di masa pandemi ini Di face shield yang kita buat, terdapat 3 apply kain di maskernya dan adjustable strap Apa itu adjustable strap? Ikatan yang mudah untuk disesuaikan dengan besarnya kepala Target pasir yang kita tentukan yaitu orang dewasa Sebelum memulai, kami ingin memperkenalkan anggota kami dahulu Halo, nama saya Muhammad Tia Faras dengan NIM 416-2012-002 dari kelompok 3 Halo, perkenalkan nama saya Nadia Safardhani dengan NIM 416-2012-0069, saya dari kelompok 3, terima kasih Saya Farah Azharah dengan NIM 416-2012-001 dari kelompok 3 Nama saya Romy Firman Firdaus, NIM 416-2012-0012 dari kelompok Masker & Shield Halo, saya Balik Samar Saafu dengan NIM 416-2012-0028 dari kelompok 3 Baik, berikut adalah penjelasan mengenai produk yang kelompok kami buat Yang kami beri nama Masker Shield Dimana inovasinya adalah gabungan dari Masker & Face Shield Memiliki proteksi ganda Target pasarnya adalah pria, dewasa, maupun wanita dewasa Kemudian material yang kita gunakan yaitu Masker Kain, kemudian Mika Shield Protection Kemudian kelebihan dari produk kami adalah dapat melindungi full area wajah dari debu dan percikan droplet Berukuran all size dan adjustable Produk yang kami buat melewati beberapa tahapan proses yang cukup panjang Mulai dari studi pendahuluan dan observasi lapangan Pembuatan questionnaire terbuka, pembuatan questionnaire tertutup, pengolahan data dengan program SPSS Penentuan tingkat kepuasan konsumen akan produk sampai kepada analisa hasil pengolahan data telah kami lewati Sehingga sampailah kepada tahap desain dari produk yang akan kita keluarkan Seperti gambar berikut Ini terdapat beberapa komponen utama daripada produk yang kami buat Yang pertama ada face shield, kemudian ada masker, kemudian terdapat kali pengait yang adjustable Kemudian setelah disatukan, ini adalah produk yang akan kami buat Seperti ini, kemudian setelah dijadikan gambar desain 3D Untuk menambah daya tarik target pasar yang kita tuju Kami menambahkan beberapa sentuhan motif desain di bagian maskernya Agar menambah fungsi daripada masker shield ini Yaitu menambah fungsi fashion di kala pandemi Berikut ini adalah masker shield yang telah kami tambahkan beberapa motif desain Dengan harapan dapat meningkatkan daya tarik target pasar yang akan kami tuju Terima kasih telah menonton